Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ya saya sudah sering memberikan tips untuk ramuan herbal untuk kesehatan ayam kampung dan ayam bangkok kita di peternakan, tapi kali ini di video ini, saya memiliki ramuan herbal yang terbaik dari semua video yang pernah saya buat, baik jamu ayam obat ayam, cara merawat ayam dan lain sebagainya, kali ini adalah the bestnya ramuan, karena saya menggunakan bahannya lengkap sekali, ya, lengkap dalam artian yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di rumah yaitu nanti bisa disimak jadi ini wujudnya seperti ini yang ada di botol dan juga yang dalam bentuk pasta untuk dilolohkan yang di botol nanti untuk campuran pakan dan juga campuran minum jadi mari kita saksikan bersama-sama apa sih yang akan saya buat tipsnya bagaimana dan apa kesehatnya silahkan disimak videonya sampai akhir assalamualaikum tadi ada tupai ya, saya ulangi pembukaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ayam dari seluruh Indonesia jumpa lagi dengan video kami di peternakan berok hari ini saya akan membuat ramuan herbal khusus yaitu jamu khusus menggunakan pace ini kita berburu bahan jamu dulu ini ayam-ayam saya sudah laku semua ya ini sudah terjual kemarin tinggal beberapa ekor yang saya sisakan ini juga ada yang mau keluar tapi biarkanlah mereka di dalam dulu hanya tinggal sisa beberapa ekor dan ini saya akan berburu jamu loh, kok berburunya malah masuk ke dalam kandang jamur iya, karena saya menemukan sesuatu tadi jadi sobat itu mungkin ada yang pernah berkomentar di channel saya tentang tanaman wajib peternak disitu saya disarankan untuk menanam pace karena menurut beberapa pakar pace itu bagus untuk jamu ayam nah ternyata ini di lingkungan kandang saya sebenarnya sudah ada pace saya menemukan ini tadi kemudian di luar itu ada satu coba saya ambil pepinya sudah rusak malahan ini di bagian atas sana ada pohon pace milik ketangga nah buahnya jatuh ke sini wah ini ini saya menemukan satu ini terpaksa harus saya ambil dengan cara membuka tirai bambu yang ada di sini untungnya tangan saya kecil jadi cukup dan kita menemukan buah pace yang segar buah ini akan saya sulap menjadi ramuan herbal untuk kesehatan ayam saya satu kandang mari kita berburu bahan yang lain ini sudah dapat dua buah pace mari kita berburu bahan yang lain ya selain buah pace ini nanti saya cuci bersih saya juga akan menggunakan daun pepaya muda ini saya punya daun pepaya muda ya sering sekali saya potong ini nanti dirajang kemudian di blender karena kita sudah beda lagi ini untuk ayam satu kandang nanti dosisnya jadi saya harus pakai blender untuk sisa satu buat besok untuk menghaluskan semua jamu saya baik ini saya potong dulu videonya nanti saya sudah siapkan bahan-bahannya di dalam nah ini sementara baru buah pace dan daun pepaya muda cara membaca bagaimana kita ikuti setelah yang satu ini teman-teman pecinta ayam ini adalah bahan-bahan lengkapnya akan saya tunjukkan saya menggunakan bawang merah dan bawang putih ini sebanyak satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas jadi ada sebelas siung bawang putih dan satu dua tiga anggap saja empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dan sebelas bawang merah kemudian ada dua buah mengkutu dan dua tiga lembar tiga lembar atau dua lembar daun pepaya muda nah nanti daun pepaya muda dan juga bawang merah bawang putih ini saya blender ini bekas jamu kemarin gak apa-apa ini saya blender nanti ini dirajang dulu kita akan lihat kemudian untuk buah mengkudunya ini kita blender tersendiri kemudian ampasnya nanti dipakai untuk campuran jamu sementara air perasanya nanti untuk minum ayam jadi ada dua fungsi dari buah mengkudu ini nanti baik saya akan racik dulu tolong ditunggu sebentar saya pause baik jadi ini sudah selesai ini apa bawang merah ada 11 siung bawang putih ada 11 siung kemudian daun pepaya ada dua lembar yang saya rajang kemudian nanti kita blender bersama-sama ini dosisnya untuk berapa ekor ayam karena saya punya tadi 11 siung bawang merah dan bawang putih artinya ada 11 ekor ayam yang akan saya kasih tergantung nanti hasilnya jamu seberapa karena apa satu ekor ayam itu nanti hanya berhak untuk mendapatkan satu sendok jamu tidak boleh terlalu banyak karena ini ada bawang merah dan bawang putih yang panas sengak ya itu untuk ayam jadi satu sendok makan per ekor ayam dan ini saya sudah menggunakan bahan-bahan antibiotik ditambah nanti ada buah mengkudu atau buah pace itu nanti akan di blender tersendiri karena akan diperas airnya dulu nanti kita akan campur bersama-sama setelah semua bahan halus terima kasih saya akan pindahkan ke alat blender dulu ini dosis sekali lagi minimal untuk 11 ekor ayam tapi bisa lebih tergantung hasilnya nanti bagaimana tapi minimal 11 ekor itu harus mendapatkan semua gunanya untuk apa manfaat dari buah mengkudu manfaat dari bawang merah bawang putih dan daun pepaya ini bisa dibaca di bagian deskripsi video nanti kalau saya terangkan disini terlalu lama nanti malah saya membaca nanti jadi kita langsung praktekan raja untuk masalah khasiat bisa sobat semua baca di bagian deskripsi video jangan lupa bagian deskripsi di klik dibaca itu jangan hanya nonton videonya saja oke kita lanjutkan untuk menghaluskan bahan-bahan ini lanjut sobat semua ini ini adalah wifi saya jadi saya pakai channel youtube membuat channel youtube upload video selama ini dibantu oleh dia selama saya buat channel peternakan blorok wifi itu sudah ganti baterai sebanyak 3 kali kenapa karena panas pada saat upload youtube terlalu besar itu panas akhirnya ganti baterai sampai 3 kali kemudian ini adalah bahan-bahan yang akan kita blender ini saya sudah siapkan seperti mungkin jadi bagian bawah itu bawang merah bawang merah bawang putih bagian atas adalah daun pepaya kenapa agar apa itu roda atau motor dari blender ini tidak stuck atau terjebak dan akhirnya blender rusak ini saya apa siasati seperti ini agar semua bisa dihaluskan ayo kita mulai oke untuk sementara kita lepas kemudian diginikan ini sudah saya kasih serbet jadi biar apa ya ini istilahnya terkocok nanti daun pepayanya juga ikut halus iya ini ini apa daun pepayanya ikut halus karena tadi sudah jatuh ya akhirnya jatuh jadi seperti itu tekniknya nanti bawang merahnya ditaruh di bagian bawah bawang merah bawang putih kemudian daun pepaya di bagian atas nanti kalau daun pepayanya yang di bawah roda blender itu nanti stuck dan akhirnya blendernya rusak atau konslet tapi kalau bagian yang mudah dihaluskan dulu di bagian bawah nanti dia akan membantu untuk mencampur ini jadi dimengasak ya saya selesaikan dulu oke sobat sekarang ramuan jamu bawang merah bawang putih dan daun pepaya tadi sudah jadi jadi seperti ini seperti pasta lembek ini berikutnya kita akan memblender lembek kudu sebagai catatan ini bijinya saya ikutkan saya tidak terhatikan misah-misah sudah cukup yang penting halus karena mengkudu itu mudah sekali dihaluskan beda dengan daun pepaya tadi ini akan saya campur dulu antara hasil mengkudu maaf ini mengkudunya tidak langsung saya campur tapi akan saya saring dulu saya campur dengan air kemudian airnya itu berasanya nanti untuk minuman ayam sementara ampasnya nanti dicampur dengan jamu ini oke sebentar ya nah rekan-rekan semua akhirnya keseluruhan jamu kita sudah jadi yang pertama ini adalah air sari mengkudu ada 3 botol ini nanti akan saya berikan sebagai campuran minum ayam yang kecil ya ini untuk di uji di uji saya kemudian ada beberapa ayam besar yang juga harus dikasih jamu karena ini kondisi sedang dingin 2 botol besar ini nanti akan saya jadikan sebagai campuran pakan ayam nanti sore ya jadi ini kalau untuk pemberian ini cukup dicampur dengan dedak dan karat itu saja pokoknya untuk nyampur kemudian yang kecil ini nanti untuk yang anak-anak ayam manaan itu nanti air minumnya saya kasih itu kemudian hasil penggilingan bawang merah bawang putih daun pepaya tadi juga sudah saya campur dengan ampas mengkudu maaf ini langsung saya campur saja jadi ini kelihatan biji mengkudunya masih ikut ya nah ini jadinya lembek seperti pasta ini agak susah nanti kalau dilolohkan karena wujudnya seperti ini ini saya campur dengan pur jadi saya sudah menyiapkan pur nah ini pur untuk 511 saya beli ini langsung saya campur saja sebentar oke ini sudah campur dengan pur mau saya ratakan kenapa kalau dicampur dengan pur mas karena apa tujuannya agar memudahkan lebih lebih apa ya jangan terlalu pasta agak lebih keras sehingga mudah untuk di lolohkan ke ayam nanti jadi ini sudah sari jamu campur bawang merah bawang putih daun papaya ekstrak mengkudu kemudian saya kasih pur juga untuk tambahan protein karena ada ayam yang sakit itu biasanya dia gak mau makan jadi harus di loloh ini cukup untuk 11 ekor ayam atau 10 lah kita rata-rata 10 11 bisa lebih bisa tergantung kita pemberiannya bagaimana yang penting 1 ayam 1 ekor itu berhak untuk mendapatkan 1 sendok atau kira-kira seginilah nah kira-kira segini ini nanti harus masuk ke dalam mulut ayam jadi kita harus pintar ngeloloh teraten untuk ngeloloh semua ayam yang ada di kandang kita karena banyak yang kedinginan ini ayam saya nah ini sambil menunggu purnya lunak dan mencampur rata saya stop dulu videonya nanti kita akan lanjutkan untuk memberikan ke ayam termasuk untuk air mengkudunya ini tadi jadi ini resep baru ini kita bervariasi ada yang untuk minum ada yang dicampur dengan bahan pakan atau dilolohkan sebagai herbal yang dilolohkan ini sudah bagus sekali kenapa kok enggak ditumbuk seperti biasanya karena porsinya agak besar jadi kalau numbuk nanti membuang waktu dan juga kurang maksimal jadi harus saya ini kan ya saya blender ini ada terdiri dari bawang merah bawang putih daun papaya muda dan juga ampas buah mengkudu untuk khasiatnya sekali lagi silahkan dilihat di dalam deskripsi kita setelah ini akan kita lanjutkan untuk pemberian pakan ke ayam terima kasih kita break dulu sebentar ya ini yang pertama adalah untuk widow saya kasih dosis segini ini terdiri dari bawang merah bawang putih daun papaya dan juga ampas mengkudu pause berikutnya yang ini ini agak bengkak wajahnya kena gigitan malaria semoga saja bisa sembuh tapi saya yakin bisa sembuh karena saya sudah pernah menangani yang seperti ini jadi ini saya kasih dosisnya segini sekitar satu sendok makan ini saya bagi dua baik ini akan saya mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like subscribe dan komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati